Hari ini kita gak bakal bahas tentang kesalahan-kesalahan ngebaca ayat atau huruf-huruf Tapi kita bakal ngebahas tentang suatu bahasan yang paling baik direquest Yaitu gimana cara dapet napas yang panjang pas baca Quran Dan apa yang bikin kita jadi gak bisa dapet napas yang panjang pas ngaji Gimana sih ini ayat-ayat panjang nih kita bisa satu napas aja gimana caranya Terus apa sih penyebabnya kita gak bisa dapet satu napas buat nyelesaian ayat-ayat ini yang panjang Jadi pertama kalau misalnya kita mau bahas soal napas Kalau misalnya dia genetik, iya Dia bakat, iya Tapi dia bisa dilatih juga Jadi bukan kayak orang-orang yang bisa napas panjang itu orang-orang pilihan doang Orang-orang yang pada dasarnya misalnya dia obesitas Atau dia misalnya gak pernah olahraga Dia pun bisa buat dapetin napas yang panjang pada saat baca Quran Misalnya dia gak pernah olahraga, dia pun bisa Karena gimana ya, kalau gue ngejelasin tentang napas panjang di baca Al-Quran itu Nafas panjang pada saat baca Al-Quran itu kayak olahraga tersendiri Maksudnya apa olahraga sendiri? Misalnya ya, kalian bisa naik sepeda sampai 100 km Kuat Mungkin aja kalau gue ajak kalian berenang di kolam berenang Yuk, kolam berenang, kita berenang 1 km Total bolak-balik kolam 1 km Mungkin kalian ngos-ngosan, padahal kalian biasa 150 km pada sepeda Karena medannya beda, beda Napas paru-paru kita yang dipakai pas sepeda Sama yang dipakai di kolam berenang Itu tekniknya beda, makanya kolam berenang ini tuh Berenang ini olahraga yang baru Sedangkan kalian belum pernah berenang Biasanya di sepeda kalian ngos-ngosannya Sama juga orang yang biasa kuat main futsal Sampai berapa jam Mungkin pas dia main basket ngos-ngosan Kadang kerjanya bolak-balik terus Bolak-balik terus gitu kan Kok bisa ngos-ngosan ya? Padahal gue main futsal bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu kan Ya karena basket itu olahraga baru buat dia Begitu pula, ngaji ini Ngatur nafas pas baca Al-Quran itu olahraga baru Makanya gue banyak ngajarin orang kayak Yang suka maraton, perenang, segala macem Dan pas gue suruh baca ayat-ayat Ini gak boleh berhenti disini Berhentinya harus 2 baris lagi Dia langsung kayak Makuat Sumpah Makuat Raga-raga apa? Ya itu Disini tuh olahraga baru Jadi semua orang mulai dari awal lagi Yang pertama kita bakal bahas dulu Kenapa penyebab-penyebabnya Orang nafasnya bisa pendek Pas baca ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang Baru setelah itu kita bakal ngebahas Apa solusinya Nah apa yang harus kita lakuin Buat bisa dapetin nafas yang panjang Biar bisa sampe ngebaca ayat-ayat yang panjang-panjang itu BTW ini jaket NASA H&M gue Dapet dari Hypebrand Kalian cek Instagramnya Hypebrand Semuanya full original Tapi harganya sumpah Lu beli ini Original 100% Tapi harganya kayak beli kos dalem Sebenernya setiap orang beda-beda sih Pas ngebahas ini Tapi buat gue Pribadi Yang gue udah pantau Sejak gue belajar Tahsin dari awal Cuman ada 5 penyebab inti Apa yang ngebikin nafas kita pendek Pas baca Al-Quran Yang pertama Tarik nafas sebelum kita baca ayat Itu nafasnya mau kita sedalem apa Ditarik cuman sampe tenggorokan Gak sampe perut Beda ya Kalo misalnya orang tarik sampe tenggorokan Misalnya bacaan nabah nih Beda sama orang narik sampe perut Ditariknya tuh tenang Tapi itu Kalian tuh Awalnya perutnya keisi Kalian paham lah Gimana maksudnya Tarik nafas yang keisi penuh sampe perut Mungkin kalian bisa bacaan nabah Sampai 5 ayat Beda kan Penyebab yang kedua Yaitu Dia buang nafas terlalu boros Setiap ngebaca ayat-ayat Yang disitu ada huruf-huruf hames Huruf hames apa aja Huruf hames ada Berapa tuh? 10 apa 9? 10 ya Itu huruf-huruf hames ya Huruf-huruf yang kita ngeluarin angin disitu Kadang-kadang kalo misalnya dia baca tuh Pas misalnya huruf ha sama ha Atau huruf-huruf yang itulah Terlalu banyak ngeluarin angin Terlalu boros Akhirnya apa? Di tengah-tengah ayat Kalo banyak huruf ha Huruf ha Huruf-huruf yang pake angin Boros Jadi habis tengah-tengah bensin dia Maksudnya nafas dia habis tengah-tengah Misalnya Ata kasur Atau nggak kayak Jadi pas ngebaca tuh Apa ya? Mungkin suaranya pelan Tapi dia yang bisa ngerasain Energi dia mungkin kebanyakan Pas ngebaca huruf-huruf ha Sama ha ini Misalnya agosya Terlalu Boros banget Nggak hemat-hemat Itu yang ngebikin dia cepet abis nafasnya Penyebab yang ketiga Yaitu dia ngaji Full Awal sampe akhir ngaji Dia masih pake suara hidung Yang belum tau tentang Gimana ngaji pake suara hidung Kalian baca aja Misalnya al-fatihah nih ya Ayat 1 Kalian baca al-fatihah Di tengah-tengah Kalian pencet hidung kalian Alhamdulillahi Rabbil alabin Kalo misalnya nggak Jadi binteng Nggak jadi Berarti kalian pake suara mulut sepenuhnya Apa namanya? Suara dari rongga mulut Kalo misalnya kalian Pas dipencet Kalian langsung binteng Langsung Nah berarti kalian itu Masih pake suara hidung Kita nggak boleh baca Al-Quran pake suara hidung Kecuali di huruf-huruf gunah Yaitu Nun sama Min Selain Nun sama Min Kita harus pake suara sepenuhnya Dari rongga mulut kita Ya kita cobain ya Kalo misalnya pake suara hidung Alhamdulillahi Rabbil alabin Dan Kenyataannya Miliaran jutaan muslim di dunia Belum tau Gimana caranya Baca Qur'an Nggak pake suara hidung Kebanyakan tuh Karena dia pengen ngikutin Murotal gitu kan Ini murotal enak nih Dia pengen dapetin suaranya Akhirnya suaranya terlalu tebal Dia suaranya tinggi Ditebel-tebelin lah Alhamdulillah Eh taunya Murotalnya Iya mirip di kuping kita Padahal Dia masuk hidung suaranya Ngaji pake suara hidung ini Efeknya Banget-banget Pada habisnya nafas Gara-gara Jadinya Dia ada dua Jalur angin yang keluarin Anginnya itu lah Ada mulut Hidung juga Hidung keluar semua Jadinya apa Dia cepet banget habisnya Lebih boros lagi Daripada yang pertama tadi Udah boros di huruf H sama H Ini huruf H sama H nya Keluar dari dua jalur Nah alasan keempat Kenapa suaranya Cepet habis nafasnya Yaitu Dia ngaji pake suara Yang enggak Tengah-tengah Maksudnya suara Tengah-tengah itu apa Suara yang kita biasa pake Pas lagi ngobrol Dan suara kita jelas Misalnya kalian pake suara Buat presentasi Atau kayak Ini suara gue asli nih Ini suara tengah-tengah gue Ini bukan teriak gue Bukan suara pelan Kalo suara pelan Buat ngasih tuara rahasia Eh bro Tadi gue maling loh Kalo misalnya suaranya gede kan Buat kayak marah sama orang Woy Gitu suara-suara yang berisik kan Nah kalo tengah-tengah ini Suara yang biasa gue pake Buat ngobrol Ini suara yang biasa gue pake ngobrol Dan gue ngaji juga pake suara ini A'udzubillahiminasyaifonirrojim Gini suara yang gue pake Ngaji sama ngobrol Sama temponya Sama levelnya Gak ada lebih tinggi Gak ada lebih pendek Alhamdulillahirrabbilalamin Kan sama Kalo misalnya orang pake suara yang tengah-tengah Energi dia gak kebuang Gak juga Napasnya terlalu kebuang Kalo misalnya orang Berusaha misalnya ngikutin murotal nih Suaranya tebel banget Dan sedangkan suara dia tinggi banget Gak dapet nih Suara Michelle Roshid tebel Suara dia Eh bro Apa kabar-kabar Suara tinggi Jadinya pas dia mau diturut Michelle Roshid Aduh gimana caranya Alhamdulillahirrabbilalamin Apa hasilnya gara-gara dia nebel-nebelin suara Buat maksain ngikutin Michelle Roshid tadi Satu Suara dia masuk hidung Gara-gara kalo orang suaranya itu direndah-rendahin Hidungnya main Buat nebel-nebelin suara itu Udah salah tuh ya Dan masuk hidung itu bikin boros napas juga Yang kedua Lebih boros napasnya Karena semakin tebel suara kita Semakin kebuka Rongga tenggorokan lah Atau lubang-lubang pernafasan ini Itu semakin kebuka Semakin tebal Kalo semakin nyaring suara kita semakin sempit Epigotis kita Apa tenggorokan kita semakin sempit Semakin besar kebukanya Semakin keluar juga Napas kita semakin boros yang keluar Makanya yang valid yang bener itu Sesuai Tajwid Tajwid juga bukan ngatur huruf-huruf makroj doang Tapi ngatur suara kalian juga Yang bener gimana bacaannya Bacalah sesuai suara kalian Levelnya sama Jangan maksain ikutin masyayah Masyayah yang suaranya tinggi padahal kalian tebel Ngikutin muzamil misalnya yang suaranya halus Kalian suaranya kasar Jangan maksain Karena maksain-maksain orang Ngikutin orang itu Bikin suara kita pake hidung Dan bikin juga Suara kita jadi lebih boros Jadi solusinya Latihanlah untuk ngebaca Al-Quran Pake suara kalian yang tengah-tengah Kalo misalnya pengen ngikutin murotal Ya udah Ikutin aja Iramanya Jangan ikutin suaranya Kalo kalian ngikutin suaranya Sedangkan kalian jauh dari suaranya Kalian tuh bakal serba salah Di segala aspek bagian tajwidnya pokoknya Penyebab terakhir Kita nafasnya habis tengah-tengah Itu karena misalnya Biasa kita baca ayat-ayat yang belum kita hafal Misalnya kalian belum hafal Al-Bakoroh Baca ayat Al-Bakoroh Akhirnya gara-gara baca ayat yang belum kita hafal Di tengah-tengah ayat kita mikir Mikir itu bikin kita Kalo ngaji jadi slow motion Karena kita mikir di tengah-tengah Buat ngebaca huruf setelahnya Akhirnya apa? Habis di tengah-tengah Gara-gara dia belum Belum hafal ayatnya Makanya sebelum kalian baca Ayat-ayat yang belum kalian hafal Misalnya lagi Tadarus Atau lagi apa? Lagi ngaji Ramadan Pengen hatam Kalian perhatiin dulu Scanning ayatnya Di-scan Maka mata kalian awal ke akhir Oh iya ntar habis huruf Fa ada Nun Habis Nun ada ini Nah jadi kalian persiapin dulu Otak kalian Ntar kita baca huruf-huruf ini Jadi kalian pas baca Gak mikir di tengah-tengah Gak kaget pas ada huruf-huruf yang Bolak-balik Habis Sha ada Sa Habis Oin ada Fa Susah koknya bolak-balik Kalian jadi santai Nah tadi kan kita udah tau penyebab-penyebab Kenapa apas kita suka habis Di tengah-tengah baca ayat Sekarang apa solusinya? Solusi yang pertama Yaitu kita latihan Buat narik nafas sampe ke perut Narik nafas jangan terlalu kayak Ulaika Wanasule Jangan jalan kayak gitu bacanya Tapi kalian napasnya tenang Tarik sampe perut Dibuangnya Latihan untuk ngebuang nafas Sedikit-sedikit Jadi kalian latihannya kayak gini ya Tarik nafas dalam Lalu kalian buang selama mungkin Buang setipis mungkin Selama mungkin Sampai kalian napasnya habis Misalnya kalian pake timer nih Oke mulai Ayo pake stopwatch Satu Dua Tiga Sampai berapa menit kalian kuat Habisin napasnya Buang terus napasnya Sampai habis Semenit Besok semenit setengah Besok dua menit Nah kalo semakin lama Semakin lama kalian bisa tahan Buat ngebuang nafas itu tipis-tipis Dan semakin lama Keluarnya Dari sejak tadi kalian tahan Kalian bakal terlatih Buat nafas lebih panjang lagi Pas baca Al-Quran Tips yang kedua Bukan cuma ngelatih Buat ngebuang nafas kita tipis-tipis Dan narik dalem-dalem Tarik dalem Buang tipis Sekarang level setelahnya Udah biasa kayak gitu Kalian Buang tipis-tipis Tapi suara kalian Pake suara tengah-tengah Dan kalian nadain Gimanapun caranya Bukan baca Al-Quran Tapi nadain aja Misalnya tarik napas Biasanya lakuin pagi-pagi ya Setelah subuh paling bagus Buat sholat Paru-paru kita paling bagus Kondisinya setelah subuh Masih bersih banget Anginnya juga masih bersih Subuh-subuh Habis sholat nih Habis zikir Kalian pulang ke rumah Tarik napas Keluarin nada Sepake suara kalian yang biasa Tapi harus Lama Pokoknya kalian kayak Nadenada orang ngaji Tapi sampai lama Ini bener Berlaku loh Dan sesekali Kalian teriak-teriakin nadanya Karena teriak-teriak itu Juga melatih paru-paru kalian Buat bisa Lebih panjang Karena kan kalau kita teriakan Kita sempitin rongga tenggorokan tuh Kalau sempit Kita semakin panjang napasnya Jadi kalau kalian udah mau habis napasnya Teriakin lagi Kalau misalnya berisik Pake bantal Tutup muka kalian Sampai kalian napasnya habis Tarik lagi Sampai kalau kurang lebih 20 sampai 100 kali Bahkan setiap subuh Kalau misalnya Kalian punya waktunya 20 kali 20 kali Besok 20 kali lagi Tapi yang penting Kalian hitung stopwatchnya Tulis setiap hari Ini kira-kira Berapa nih Udah cukup panjang belum Sampai kalian dapat progres Setiap hari Kalian lihat Oh nambah lama Nambah panjang Nah itu Itu ngelatih juga napas kalian Buat baca Al-Quran Tips yang terakhir yaitu Kalian Belajar lagi lebih jauh Tajwid Dan gue ada episode khusus Di PRM Kalian lihat episode 2 3 atau 4 Itu ngebahas tentang Gimana caranya ngeluarin Bacaan Al-Quran Selain huruf Nun Sama Mim Dari mulut sepenuhnya Bukan pake rongga hidung Nah karena ini yang paling penting nih Ngaji pake rongga hidung itu Yang bacaannya Fales-fales tadi itu Yang bikin napas kita Cepet boros Habis Dan itu salah Yang gak dibenarkan Hukum Tajwid Yang bener tuh Bacaan selain huruf Nun Sama Mim Pake rongga mulut Kalian cek videonya Kalian pelajarin Praktekin Kalau bisa kalian langsung DM gue Buat ngasih tau prakteknya Ini bang Gue pengen tes nih Kalian ngaji pake suara Hidung kalian dipencet Terus kirim videonya ke gue Biar gue bisa koreksi Itu aja 3 tips tadi Intinya cuma itu doang sih Latihan napas kayak tadi Latihan tari napas dalam Latihan buang sedikit Latihan gak boros Pas baca huruf H Seadanya aja Nafasnya disitu aja Sedetik itu aja Satu harokat tuh Gak usah sampe 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 keluar banget tuh Setengah paru-paru keluar Buat huruf H satu doang Jadi itu latih Nafasnya Latih buat ngeluarin Teriak-teriak setiap pagi Yang panjang Tarik ke dalam Tapi selama mungkin ya Yang panjang tadi Yang ketiga Latihan tajuit Gimana caranya Buat ngaji pake suara Rongga mulut sepenuhnya Selain nun sama mim Cek videonya Jangan lupa Itu aja Wassalamualaikum Wr Wb Bye-bye Sub indo by broth3rmax